Ini udah di, kalau jujur ya, kalau kita bisa main sampai level ini, sekolah ini ada di atasnya dunia usaha sama dunia industri. Jadi blurt apa segala macam, kita jadi yang mungkin sebetulnya, karena yang bikin seperti ini di Republik ini jarang. Kalau nawarin, kalau saya nawarinnya satu Republik, aku kalau langsung bar, satu Republik nawarin dulu. Misalnya, lawannya dari ini, dari mas Almar, kan ada sekolah juga. Ya, awal boleh langsung bar, cuman kalau saya berpikirnya langsung kita naiknya levelnya menteri. Nah, soalnya bukannya apa, Pak Jokowi aja, itu lagi maksa semua, supaya pakai produk dalam negeri. Tapi gak ada contohnya kan, untuk di dunia perkapalan, aisnya harganya berapa sekarang, Bu? Transponder-nya. Satusan juta kan, ini, yaudah gak usah ratusan yang ini, kasih beberapa juta aja ya. Iya. Udih. 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 Cuman, kita kalau ratusan juta kan dipakai buat kapal-kapal tanker, kapal-kapal yang gede-gede kan. Ya, kita cuma satu juta, misalnya dua juta, dipakai buat nelayan gitu kan, masih ikhlas kan. Tapi lama-lama kan tanker-nya juga kelihatan, pokoknya ada yang murah, gue pakai yang itu aja, ngapain gue pakai ratusan juta, pakai yang ini aja murah. Itu, tadi GPS kalau mau tau modalnya kira-kira kayak gini ya, GPS itu harganya sekitar dari 100 ribu. Oke, terus Arduino 100 ribu lagi tuh, ya Arduino, nanti antena, antena 100 ribu lagi lah, paling kita butuhnya Raspberry Pi, Raspberry Pi agak mahal. Tapi itu adalah, Raspberry Pi adalah komputer yang paling murah, udah tau harganya Raspberry Pi berapa? Sejutaan. Kalau Raspberry Pi yang 2B masih murah ya, sejutaan yang baru tuh. Jadi kira-kira kayak gitu, modalnya segitu. Jadi mungkin kita jualnya nggak mungkin sejuta sih. Bang saya lima juta lah. Sembunan. Hahaha. Sembunan. Hah? Bukan di tau, ada yang murah untuk air. Air sejutaan yang murah untuk air. Air sejutaan ya padahal, kita udah ngerti. Iya. Tapi nggak usah kasih tau modalnya berapa. Iya. Itu diantara kita aja. Hahaha. Jadi air sudah mulai kebayang ya, air sudah mulai kebayang. Kita kan juga punya sampah, tidak di doping kan, kalau mulai mau turun dan keisnya kan benar. Jadi antar di atas itu kan baru yang paling tinggi tuh radar. karena biasanya yang paling tinggi itu ada ini boleh kalau unsur yang AIS di dalam waktu pikir karena ngemaat dan ngemaat gitu kan padahal kalau kayak gini kita pasang di kapal juga kan tapi ini orang-orang ini harus bisa nyolder bisa ada siap harus bisa nyolder baru mulai bisa nih ini dunia yang ini dunia yang ini adanya di orari dunia ini adanya di orari jadi ilmu bener saya belajar kayak gini gara-gara saya orari jadi dunia ini adanya di orari kalau bisa ikut ujian orari apa segala macam biar masuk ke dunia yang ini kalau di orari selain yang ini kita bisa masuk ke sini ini ada winter lagi nih subuh segala macam kelihatan kalau yang ini kita bisa klik coba kita bisa lihat kecepatannya berapa panjang kapalnya berapa lebar berapa terus MMS itu apaan gak itu ECA itu estimatif agrofal itu belah tanah estimatif agrofal oh yang ini ya itulah ibu mau di jago bagian ini kelihatan golong ini namanya karboni dia waktu tibanya ini nih ini terus ada kolsanya juga ya ini kolsanya OXHW2 itu kolsanya OXHW2 oh ini kolsanya kalau mandinya pakai ikut ini sejati mantap kan ya kalau biasanya kan kalau selesai itu kan sebelumnya kan alatnya satu itu namanya nabek tapi kalau alat yang muncul yang apa di sini ada panjang kapal lain lagi alatnya tapi kalau ice mie dalam satu alat itu sudah semua dikasih informasinya makanya di winter baru itu kan memang ice oh yang baru ini gak tau gue sudah lama coba karena mahal mungkin produknya banyak dan dua jadi kan gak semua yang perusahaan kapal itu kan paling kapal-kapal yang betul-betul kalau kapal sumur retail itu maksudnya itu kapal dis kaisnab history navigasi itu kan yang kemarin berdua tahunan pakai ini ya sebelumnya kalau kapal-kapal dia pakai satu-satu alat jipe satu latar satu cuaca satu ini kita bikin bu ini kalau teknologi yang ice mie semuanya ada di situ si ice satu ini kalau yang saya polongin ini lebih kecil lagi kan dengan main picture tapi semuanya ada iya barangnya kayak tadi teman tadi barangnya gila kacau barangnya kecil banget kayak gitu itu gimana kapalnya kapal itu kalau membagi kapalnya kapalnya kemudian panjang kapalnya ini 398 meter kedalaman 56 dan dalam itu lebar lebarnya 56 darangnya itu 14 meter 14 meter itu ini ice nya ya terus satu lagi mungkin ini ibu ibu kan ada di kapal-kapal ada radio SSB ya ada merin juga ada merin juga ada yang merin ya merin itu kan jaraknya untuk kapalnya terdekat boleh yang pakai yang sb yang buat jarak jauh ya iya ibu gak tahu harganya berapa ya kalau yang merin itu di atas lima ya kalau yang merin yang merin tapi yang gak deket kan iya gak deket yang jauh-jauh yang all bang itu yang all bang itu yang all bang itu oke sekarang saya kasih lihat buat yang teman-teman disini ya kalau anda bisa bikin sendiri teknologi yang paling baru yang sering kita operasiin ini adalah gini kita teknologi yang namanya SDR oh betul lagi ya kita break pas azar atau gimana cepet aja ya teknologi yang paling baru yang sering kita pakai namanya SDR kayak gini radio SDR SDR adalah software defined radio artinya radio tapi dibikinnya pakai komputer bayang jadi contoh paling sederhana SDR di komputer SDR SDR kan bisa keluarin suara bisa rekam suara kan tapi semua data ada dalam komputer iya kita bisa bikin gak suara di komputer kita bisa bikin suara gak terus di luarin ke SDR kita bisa bikin program bikin sinyal sinus berapa hertz keluarin ke sound card keluar kan bisa nah SDR kira-kira fungsinya kayak gitu persis jadi kita bisa bikin sinyal sinus kalau sinus kali bagi tambah kurang terus dikeluarin dalam bentuk radio radio alatnya slotnya apaan seperti ini yang receivernya tadi tapi kalau SDR yang buat radio yang buat all band tadi kita juga bisa transmit oke harganya berapa makhluk itu tadi ibu bilang yang buat jarak deket aja lima juta yang buat jarak jauh puluhan juta oke sekarang saya kasih lihat keluarga yang paling gila ini kayak orang pendagang banget bang saya pakai USBX ini bentuknya kit ini bentuknya kit kit bisa disolder sendiri kalau gak mau pusing kepala ini kalau kit ini beli PCB nya doang 75 ribu pera kalau dengan komponen pentingnya 360 ribu pera udah jadi gak usah pusing kepala tinggal pakai aja harganya 840 900 ribu lah tapi kalau kita bisa bikin sendiri 600 ribuan dapat jadi radio nya seperti itu kalau membuatan buatan Cina yang casingnya bagus ada yang harganya sekitar 2 jutaan lah kira-kira jadi radio nya seperti itu radio nya seperti itu radio nya seperti ini parah saya mainannya seperti ini murah banget dan ini all band tadi ini all band dulu iya betul orang-orang piring gak punya duit kayak gini caranya nah terus yang terjadi sama saya adalah saya mainan ini pakai digital jadi bukan pakai suara halo-halo gitu enggak jadi radio saya sambil ke komputer buat komunikasi ini ya saya kasihin denger suaranya aja bentuknya seperti apa suaranya ya gak pernah dengerin suara komputer ngomong? belum ini orang-orang radio pada gila semua radio ini sambil ke web ini masuk situs namanya websdr.org oke ini ada yang seru radionya ditaruh di apa belanda kuente ada yang di brasil saya akan masuk ke belanda dulu ya kuente saya masuk ini radio ya jadi ini radionya ini radionya disambungin ke saya staff audio dulu ini suara digerima ini suara digerima gak denger ya dengeran ya dengeran ya oke saya akan cari orang yang lagi ngobrol nih oke saya akan pakai upper sideband saya akan zoom in oke ntar saya akan cari orang ngobrol oh 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 ini ada atas ini aja deh yang pasti familiar dulu saya kasih lihat morse dulu ya saya kasih lihat morse ya ini morse nih mau dengerin ini morse nih nah sekarang saya akan kasih ngedengerin komputer kayak gimana suaranya kalau ini morse semua nih morse nih ini morse ini morse ini morse ini morse hmm osna bukan 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 Amerika saya bisa morse soalnya ini kecepatannya sekitar hampir dua puluhan dua puluhan kata per menit ya ini tadi lagi dengerin soalnya saya bisa dengerin morse jangan lantir oke sekarang saya akan kasih lihat komputer suaranya seperti apa oi ini suaranya komputer nih sekarang ini suaranya komputer ini suaranya komputer jadi kalau komputer lagi komunikasi kayak gini suaranya dan ini yang kita lakukan sekarang banyaknya komputer sama komputer ngomong tapi di belakangnya ada orang kalau kita kirim message segala macem kirim berita segala macem misalnya kita mau laporan bentuknya file excel suruh kamu pakai pakai mulut file excel susah kan kolom sekian baris sekian isinya ini kolom sekian baris sekian isinya ini pabok lu pakai mendingan file excelnya ini kirim nih lagi kirim dia ini frekuensinya orari ini frekuensinya orari kalau mau tau itu frekuensi orari yang lagi dilihat ntar saya lagi nyari yang orang yang ngomong ntar 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalah dari kapal selang itu gini masalahnya dia lubang radio diredam sama air jadi air gak akan ngalirin apa susah pake sunyal radio di kapal selang jadi dia lebih banyak pake kayak teknologi-tekologinya sonar sonar kan suara ya nah itu bisa jauh ya tapi kalo Amerika saya udah gak ngerti kan parah dia ada perkanyaan lagi aman 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 materinya ini ini kutbuan materi kalo bisa sih ini ya dikopi enaknya gimana jadi ini silahkan dikopi aja mungkin nanti diaturan Marina kali ya kali pake harddisk nanti harusnya saya kiri balik disini silahkan nanti dipake lah ilmunya kalo cuman merubah kurikulum saya cenderungnya lebih baik kalo bisa kurikulum yang gratis-gratis tadi yang MDA master open course segala macem taro disini siswa kalo bisa mengembiain tujiannya supaya dapat buat certificat nanti bisa mulai kerjanya lebih gampang kalo kita di kampus juga ada apa apa praktek kerja cuman praktek kerjanya kalo anak-anak praktek kerja di kampus saya akan nyuruh kerjain gitu kuis supaya dapat nilai bagus kira-kira kayak gitu tapi selanjutnya kalo bisa kalo saran saya selanjutnya adalah mulai riset yang ini supaya dapat bisa terbang lah sekolah ini iya bu sayang yang punya barang-barang bagus sih sebenernya bu cukup dulu kak iya misalnya udah mau sholat saya cukupkan sekian dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat sebelum saya tutup udah tau cara ngubungin saya udah tau belum? belum pak oke jangan kuatir ngubungin saya gak bisa pake telepon yuk ini gedein dulu biar gampang nyatetnya ini ya 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 tadi yang yang penting ada yang penting ada openforce itu ada mda maastel .id ada lagi tadi lms orno center o-r-i-d o-r-i-d slash o-r-i-d bisa tracking yang penting yang penting tadi yang dikasih lihat ada aprs.nc oke tapi ilmu yang benernya aprs alat yang banyak kita pake buat pengen main kayak gini yang namanya arduino satu lagi raspberry pie tapi gak se dasyat arduino sih arduino yang paling murah kalo arduino sekarang harganya lagi naik banget harganya sekitar 100 ribuan arduino kalo mau murah pakenya wmos d1 gini ini harganya sekitar 35 ribu pera yang wmos kualitasnya 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 bagus sih cuman beda kalo saya lebih suka pake wmos ini soalnya arduino itu gak ada jaringannya gak ada LAN gak ada wifi kalo wmos itu udah termasuk wifi jadi kita bisa langsung ngirim data kalo pake wmos ya kalo arduino kita harus beli lagi wifi nya jadi 100 ribu wifi nya 150 ribu lagi jadi 250 ribu kalo yang ini 35 ribu udah ada wifi udah enak banget kalo gak percaya saya kasih liat gak wmos wmos d1 gini ini ini harganya 31 ribu 500 kalo arduino harganya mengerikan harganya 100 ribu sekarang arduino uno itu harganya ini ini kan ada yang oh wmos nih 55 ribu wmos ya kalo arduino gak bisa gak dapet ini arduino 100 ribu tuh jadi barangnya jadi barangnya kayak gini sip beres aman baik terimakasih banyak mudah-mudahan bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati